31 kg sabu asal Malaysia disita dari 5 penyelundup dari Sambas, sabu dikirim ke Pontianak, Kalimantan Tengah. Kim Gabungan mengagalkan penyelundupan lebih dari 31 kg sabu asal Malaysia dengan nilai 30 miliar rupiah. Sabu dikirim melalui jalur darat dari kejamatan Paloh Sambas menuju kota Pontianak 3 Juni lalu. Dalam kasus ini, petugas menangkap lima pelaku. Selain sabu, petugas juga menyita sejumlah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sabu. Dalam setahun terakhir, tim gabungan setidaknya telah menggagalkan penyelundupan 120 kg sabu asal Malaysia dan menangkap 16 pelaku. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Dini Mahen Rata, Tewiwan mengabarkan.